Pencaksilat, budaya warisan leluhur Berkembang begitu pesan di negeri kayanan subur Jasa para cawara dari barat hingga timur Kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur Pencaksilat, budaya warisan leluhur Berkembang begitu pesan di negeri kayanan subur Jasa para cawara dari barat hingga timur Kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur Assalamualaikum dulur-dulur Welcome back on my youtube channel Aseranta Jakarta Sugendalu dulur-dulur Selamat malam Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua Dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini dulur-dulur Kembali ke segmen sharing bersama Bima NF Jadi pada malam hari ini dulur-dulur Bima NF ingin mengajak dulur-dulur semua Untuk sharing perihal dunia pencaksilat Terutama yang dari Jawa Timur ya Organisasi saya sendiri ya Itu adalah persaudaraan setiaterate Jadi mohon maaf dulur-dulur Hari ini saya telat upload ya Cukup larut Ya ini moga dulur-dulurku belum pada tidur ya Sempat nonton channel youtube Bima NF Dan video-video terbarunya Jadi hari ini saya cukup sibuk Namun di sela-sela kesibukan Saya sempatkan untuk menonton video-video Dari channel youtube dulur-dulur yang lain Tidak terlepas dari kreator Di luar organisasi PSAT Jadi sudah familia dulur-dulur Tidak terlepas apabila ada berita Bentrokan antar pesilat disitu Tersemat nama dari organisasi besar Yaitu Persaudaraan Setiaterate Karena saya juga selaku warga PSAT Kadang saya juga miris dulur-dulur Kenapa koorganisasi saya ini Bahkan selalu disudutkan Karena ulah-ulah oknum padahal Banyak sekali kejadian-kejadian Yang disitu adalah ulah dari Oknum Persaudaraan Setiaterate Yang membuat citra PSAT buru Namun ketika anggota PSAT Melakukan kegiatan positif Tidak pernah terekos di luar Bahkan tidak mau tahu Yang alhasil banyak sekali video-video Yang beredar disitu adalah Tindakan-tindakan dari beberapa Oknum Persaudaraan Setiaterate Yang jelas berarti disini Kita simpulkan bahwa Banyak sekali oknum-oknum Yang tidak ingin melihat PSAT Dipandang baik oleh masyarakat Sebelum pembahasan kita Lebih jauh lagi dulu Moga dulu-dulu-dulu Kita simak video yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya itu tadi adalah Kegiatan dari warga PSAT Yang bersinergi dengan Banser Untuk mengawal Habib Lutfi bin Yahya Apakah dulu-dulu semua tahu Kegiatan ini? Saya yakin Tidak semua dulu-dulu tahu Karena apa? Karena ya itu PSAT sudah tertutup citranya Oleh kelakuan oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Padahal ya, dengan banyaknya anggota dari persaudaraan stati-terate, apabila kita ingin benar-benar menilai, cobalah kita ikuti kegiatan apa saja sih yang diikuti oleh persaudaraan stati-terate, mana aja sih yang di situ itu ada ekstra kurikuler dari persaudaraan stati-terate, bagaimana sih pandangan orang tua yang rata-rata percaya untuk memasukkan anaknya ikut organisasi persaudaraan stati-terate, dan buat tulur-tulurku terutama generasi muda, PSJT ini sejarahnya diawali dari berdirinya yang didirikan oleh seorang pejuang asal Madiun, yaitu Ki Hajar Harjo Utomo atau Eyang Samingun. Kesini-sini, orang digiring opininya, sejarah dibuat supaya PSJT ini terkenal jelek di mata masyarakat, yang padahal sejak penjajahan Belanda bahkan pemberontakan yang terjadi di kota Madiun, PSJT juga ikut andil dalam menumpas segala hal yang merugikan masyarakat, terutama bangsa Indonesia. Jadi buat tulur-tulurku yang belum terlalu mengetahui apa sih PSJT itu, dan sebelum mengetahui PSJT sudah masuk organisasi lain, dan ketika di organisasi atau perguruan lain mendapatkan omongan bahwa PSJT itu gini-gini-gini, tolonglah tulur-tulur, mari kita putus rantai perselisihan ini. Apalagi kita semua generasi muda, kalau bisa kita jangan teruskan sejarah-sejarah buruk dari pendahulu kita. Tidak ada organisasi yang memiliki leluhur yang sempurna atau tidak memiliki kesalahan sama sekali. Ya tugas kita sebagai generasi muda ya, kita benai kesalahan leluhur-leluhur kita, kita buat ke depannya agar organisasi ini menjadi lebih baik lagi. Saya pribadi karena saya warga PSJT, saya akan membuat citra PSJT lebih baik ke depannya, dan buat tulur-tulurku yang di luar organisasi PSJT, supaya menjaga nama baik dari organisasi atau perguruan kalian masing-masing. Supaya sejarah tetap lurus dan sesuai apa yang diimpikan oleh pendiri atau pendahulu-pendahulu kita. Bahwa organisasi pencaksilat merupakan garda terdepan yang membantu aparat TNI dan Polri dalam mengamankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, dulur-tulurku, intinya tetap jaga silaturahmi, tetap jaga pas seduluran, Sijiwadah Ojo Pecah, Los Seduluran Tan Poska. Terima kasih dulur-tulurku sudah menonton video terbaru dari Bimanev, dan sampai jumpa di video Bimanev yang selanjutnya. Salam, pesaudaraan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.